Intro Halo Sobat Naik Level, kembali lagi bersama kami di channel Naik Level Pada video kali ini kami akan membahas analisa saham BBRI teman-teman ya Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sejak bulan Mei 2022 sampai hari ini itu harga BBRI cenderung turun teman-teman ya Di video ini kita akan bahas nanti dari sisi fundamental, seasonality, bandarmologi, dan technical Kita akan langsung masuk ke table of contentnya, nanti kita akan bahas sedikit tentang company profile Kemudian fundamental analysis atau kelayakan perusahaan dan harga sahamnya Kemudian seasonality atau peluang harga saham naik di bulan ini, kemudian bandarmologi Apakah sedang terjadi akumulasi atau sedang terjadi distribusi Kemudian secara technical bagaimana range pegerakan harganya saham BBRI ini teman-teman ya Oke kita akan langsung mulai aja, yang pertama company profile Barangkali ada yang belum tahu BBRI itu apa, itu Bank Rakyat Indonesia teman-teman ya Berupakan bank BUMN yang usahanya diperbankan Ya ini bank terbesar di segmen usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM Sudah berdiri sejak 16 Desember 1895 atau sudah 127 tahun dan punya 10 anak perusahaan Ya pemegang utamanya itu negara Republik Indonesia dengan kepemilikan 53,19% dan sisanya di masyarakat Ini listing di bursa baru 2003 teman-teman ya Kemudian jumlah pemegang sahamnya itu ada totalnya terakhir 377.985 investor Ini ada saldo laba di kuartal 1 2022 sebesar 170 triliun Jadi cukup besar teman-teman ya Oke kita akan langsung masuk ke fundamental analysis ya teman-teman ya Kita akan cek dari pendapatan dan sisi laba bersih Kalau kita lihat grafiknya dari 2009 ini sangat bagus sekali teman-teman ya Cantik grafiknya Kemudian secara profit juga sama kecuali 2020 karena COVID ini juga pendapatnya sedikit turun Ya Omset terakhir di 2021 150 triliun dan laba bersihnya itu 30 triliun ya teman-teman Atau sekitar 20% cukup besar teman-teman ya Kemudian di sisi kuartal 1 2002 ini juga grafiknya cantik sekali masih naik teman-teman ya Dan profitnya juga sama dan ini justru profitnya naik ya secara prosentasi Jadi ini tumbuh ya teman-teman ya perusahaan yang sangat bagus Oke kemudian kita cek dari asetnya teman-teman ya neracanya gimana Total asetnya juga naik terus teman-teman ya setiap tahun dan saat ini terakhir tahun 2021 itu 1678 triliun Wah ini jadi besar sekali teman-teman ya Kemudian liabilitasnya ada 1386 triliun dan ekuitasnya ini juga sama teman-teman ya grafiknya cantik semua ya teman-teman ya 291,7 triliun Nah ini kok liabilitasnya tinggi sekali teman-teman ya karena ini kan bank teman-teman ya Bank itu kan dapat uang dari nasabah ya simpanan nasabah dan ini makanya disaya tampilkan disini Total simpanan nasabahnya itu adalah 1138 triliun Artinya masih lebih kecil kalau ini dikurangi ini masih lebih kecil daripada ekuitasnya teman-teman ya Ya ini juga merupakan grafik yang bagus ya artinya nasabah bank PR ini selalu bertambah ya teman-teman ya Entah bertambah orangnya atau bertambah uangnya ya Oke ini dari secara neraca juga cukup bagus grafiknya sangat cantik semua teman-teman ya Kita cek dari arus kasnya teman-teman ya bagaimana perusahaan ini mengelola kasnya Ya kita cek teman-teman ya dari tahun 2009 sampai 2021 Ya nggak terlalu cantik teman-teman ya tidak seindah neraca dan pendapatannya dan profitnya ya teman-teman ya Ini ada minus sedikit dari aktivitas operasional ya ini sudah kami cek ini adalah karena ada penempatan di bank Indonesia teman-teman ya Sehingga kasnya minus di tahun 2012 ini ya jadi ini ya nggak apa-apa lah ya teman-teman hanya satu kali Dan itu pun dipakai untuk penempatan ya di bank Indonesia Kemudian dari investasinya ini juga cukup oke teman-teman ya Jadi setiap tahun selalu menyisikan untuk investasi Nah ini dari aktivitas pendananya seperti apa teman-teman ya Nah sayangnya kurang begitu bagus teman-teman ya Tahun 2009 ini lebih cenderung ke menambah hutang teman-teman ya 2014, 2015, dan 2016 Nah di 2021 ini terjadi right issue atau meminta duit lagi ke investor Ya nanti akan dibahas ya sedikit teman-teman ya Nah kenapa kok kurang saya kurang setuju dengan ini walaupun ini bank besar teman-teman ya Karena setiap tahun itu kan labanya besar teman-teman ya Ngapain dia hutang lagi gitu ya Dan setiap tahun ini selalu membagi dividen nanti di slide berikutnya Jadi sebenarnya aneh ya Bisa bagi dividen tapi masih menambah hutang Nah untuk right issue ini saya sudah cari tahu kenapa sih Perusahaan yang profitable kok right issue ternyata ya Tidak lepas ya dari Karena ini pemilik pemerintah Indonesia teman-teman ya Jadi ada kepentingan pemerintah disini ya Jadi tujuannya right issue itu buat apa sih? Nah jumlah dana dan hasil inbrank akan diperoleh di press run Itu totalnya 95,92 triliun Dimana pemerintah itu akan menyumbang Menyumbang right issue-nya itu dengan saham teman-teman ya Saham pegadaian dan PNM Permodala Nasional Madani Nilainya 54,72 triliun Jadi pemerintah itu right issue-nya Ngasih ini Ngasih saham dua perusahaan ini teman-teman ya Sedangkan masyarakat diminta duit lagi Ya karena mau nggak mau ya teman-teman Jadi ini karena BUMN aja sih ya Karena ada kepentingan dari pemerintah mau menyerahkan kedua perusahaan ini ke BRI Lewat metode right issue teman-teman ya Oke ya ini namanya BUMN ya Jadi ini kepentingan pemerintah Tidak lepas dari kepentingan pemerintah teman-teman ya Ini adalah kas terakas ARPR di BRI dan selalu positif ya Tahun 2012 ini sempat minus Namun karena kasnya di tahun sebelumnya lebih besar Maka tidak minus tidak negatif kasnya Oke kita akan lanjut lagi ya teman-teman ya Ini dari dividen Nah ini yang seperti tadi saya infokan Bahwa sebenarnya ini rajin sekali bayar dividen teman-teman ya Jadi sangat disayangkan Kalau harus berhutang teman-teman ya Tapi ya kita nggak tahu kenapa Karena sekali lagi ini adalah BUMN Kemungkinan ada target setoran ke APBN Dan dalam bentuk dividen ya bisa ya Jadi kita nggak pernah tahu ya Karena ini ada kepentingan pemerintah ini Bukan perusahaan swasta teman-teman ya Ini range-nya adalah 70-428 teman-teman ya Paling rendah 70 Paling tinggi 428 Harga saat ini Pada saat video ini dibuat adalah 4.110 Atau kalau teman-teman dapat harga saat ini Ya yieldnya atau uang tunggunya itu 1,7 sampai 10,4% Nah bagi seorang fundamentalis kan Pasti membutuhkan waktu yang lama Untuk menunggu harganya naik ya Sesuai dengan targetnya Maka selama menunggu itu Mungkin bisa tahunan bisa menerima dividen teman-teman ya Jadi ini menjaga Psikologis dalam menunggu Oke Jadi ini perusahaan yang bagus teman-teman ya Kita akan bahas dari PI Standard Division B-nya teman-teman ya Ini earning per share-nya 12 bulan kebelakang adalah 240 per lembar saham Dan saat ini diperdagangkan di 17,11 per TTM-nya teman-teman ya 12 bulan kebelakang Nah ini di bawah titik pusatnya teman-teman ya Titik pusatnya ada di per 20 Atau kalau kita rupiahkan Itu adalah 4.800 teman-teman ya Jadi kalau misalnya Ini kembali ke titik pusat Maka harganya akan berpotensi menuju ke 4.800 Dan kalau misalnya ini turun ke standar deviation minus 1 Maka akan berpotensi ke 3.240 teman-teman ya Atau Kalau teman-teman punya harga di saat ini 4.110 Maka Jika kembali akan plus 16% Jika turun akan minus 21,1% Namun kalau seorang fundamentalis Begitu harganya turun Yang terjadi biasanya bukan cut loss Tapi tambah muatan lagi teman-teman ya Oke Ini yang dari PE standard deviation band Kemudian dari price to book value Standard deviation band ya teman-teman ya Saat ini ini diperdagangkan di price to book value 2,29 teman-teman ya Nah ini juga di bawah titik pusatnya Jadi secara PR di bawah titik pusat Secara price to book value juga masih di bawah titik pusatnya teman-teman ya Artinya harganya murah Secara valuasi ini teman-teman ya Nah kalau kita cek ya teman-teman ya Kalau dia kembali ke titik pusat Maka harganya akan menuju ke 4.450 Atau teman-teman kalau bisa beli di harga saat ini Itu akan mendapatkan profit sekitar 8.2% Namun jika ternyata dia Melanjutkan penurunan ke standard deviation main 1 Maka dia akan menuju ke harga 39.70 Atau teman-teman bisa minus 3.4% Oke ini dari price to book value standard deviation Jadi secara standard deviation Kedua-duanya ini di bawah titik pusatnya Atau di bawah value wajarnya teman-teman ya Nah namun sekali lagi ya Fundamental itu kan sifatnya subjektif Ini adalah pertanyaan fundamental yang harus teman-teman jawab sendiri Sebelum membeli saham ini Maukah Anda membeli saham Ya perusahaan yang umurnya sudah 120 juta tahun Bergerak di bidang perbankan dengan saldo labanya Tadi 170 triliun Ya ekuitas perusahaan itu 272,2 triliun saat ini Atau ini sederhananya Kalau misalnya teman-teman mau membangun Perusahaan yang sama dengan BRI Itu membutuhkan uang 272,2 triliun saat ini ya Atau book value nya 1796 per lembar sahamnya Saat ini bank BRI dijual di bursa itu Harganya 622,9 triliun Atau harga per lembar sahamnya 4110 Dengan kata lain kita harus membayar 2,29 kali Modal yang harus kita keluarkan Dibanding kita mau bangun BRI dari 0 Yang sama persis Nah profitnya terakhir 36,4 triliun teman-teman ya Ini 12 bulan kebelakang Jadi kalau teman-teman beli di harga saat ini 622,9 triliun yang ditawarkan oleh bursa Dan profitnya anggap saja tidak bertumbuh Padahal kita tahu ya ini perusahaan yang bertumbuh Anggap saja profitnya tidak bertumbuh Maka kita akan balik modal 17 tahun Bayar modalnya 2 kali lipat dari yang seharusnya Kemudian balik modalnya Kira-kira 17 tahun Dengan asumsi tidak bertumbuh Teman-teman kira-kira mau beli saham ini atau enggak Ya silahkan dijawab sendiri Oke kita akan langsung masuk ke analisa yang kedua Yaitu asal analisa seasonality ya Ini analisa yang paling sederhana Ya Jadi di bulan Juli 10 tahun kebelakang Itu probabilitas saham ini untuk naik di bulan Juli adalah 60% Dan saat ini pada saat video ini dibuat Harganya sedang minus 0,96% teman-teman ya Jadi kalau teman-teman mau masuk di harga saat ini Itu teman-teman startnya di bawah harga closing bulan Juni ya Sudah untung minus 0,96% dulu Kemudian kita lihat ya risk to rewardnya di bulan Juli teman-teman ya Paling tinggi kenaikan ada di tahun 2014 8,44% Dan kalau turun paling tinggi itu baru tahun kemarin teman-teman ya 5,85% Ya jadi teman-teman ini jaga-jaga ya Kalau misalnya penurunan paling parah adalah 5,8% Dan rewardnya 8,44% nanti ya paling tinggi ya di bulan Juli Oke ini dari seasonality ya teman-teman ya Kemudian kita akan langsung masuk ke bandarmologi analisis Oke ini adalah grafik bandarmologi ya teman-teman ya Di sini saya menemukan Kami menemukan 1, 2, 3, ada 4 fase teman-teman ya di sini Di mana fase pertama ini tanggal 20 September 2021 Sampai 23 November 2021 ya Di sini terlihat terjadi akumulasi Ya akumulasi teman-teman ya setelah write issue Ini terjadi akumulasi yang cukup banyak teman-teman ya Dan ini adalah broker yang melakukan akumulasi pada tanggal 20 September Sampai 3 November ya ZP, BK, KZ, RX dan DX ya Kemudian di fase yang kedua itu tanggal 4 November Sampai 4 Februari ya teman-teman ya Dan di sini kita cek ya BK ada taking profit teman-teman ya BK Kita lihat ya di fase 1 ZP masih akumulasi BK akumulasi, KZ akumulasi, RX akumulasi Ini broker asing teman-teman ya Di fase yang kedua ZP masih akumulasi RX masih akumulasi BK taking profit sebagian ya Taking profit ya ini kita lihat ya teman-teman ya Dia jualnya 600 miliar disini dia belinya 1700 miliar Harga belinya 3892 Harga jualnya 4166 Berarti dia taking profit sebagian teman-teman ya Kita cek RX ya RX beli 407 Average nya 4000 Eh sorry kok RX KZ sorry ya Belinya 1695 di 4000 ya teman-teman ya Di sini dia jual hanya 41 Dan harganya 4185 Jadi dia taking profit sebagian kecil Ya kemudian fase yang berikutnya ini adalah Grafiknya naik lagi ya Ada akumulasi lagi kita cek Ini akumulasi AK, KZ, ZP ya teman-teman ya Jadi ZP masih tetap akumulasi nih Dia akumulasi lagi di 3 fase ini teman-teman ya ZP Ya KZ mulai akumulasi lagi Setelah sempat taking profit sebagian Dan di sini BK juga melakukan akumulasi lagi Walaupun tidak sebanyak teman-teman ya Kemudian di sini AK juga menambah muatan ya Di sini dia hanya sedikit di fase 1 Di fase 2 dia sedikit Di fase ini dia paling banyak teman-teman ya Jadi ada AK juga melakukan akumulasi broker asing Ya kemudian pada fase berikutnya 29 April sampai 15 Juli Ini ternyata broker-broker yang tadi melakukan akumulasi Pada jual semua Kecuali AK teman-teman ya Jadi ini AK Karena baru di fase ini dia kumpulin barang Di sini dia masih kumpulin barang dalam juga sedikit Tapi yang beli di fase 1, 2, dan 3 ini semuanya buang barang teman-teman ya Dan kalau kita cek ya dari tanggal 20 September sampai hari ini teman-teman ya Ini masih punya barang nih teman-teman ya Ini adalah yang masih punya barang Z, AK, DX, RX, BK Ya ini yang masih punya barang Nah kita nggak tahu Apakah nanti dia akan buang lagi barangnya Atau dia akan menambah muatan di sini ya teman-teman Kita belum tahu Namun yang jelas pada periode ini teman-teman ya Pada periode April ya 28 April atau kira-kira bulan Mei ini Dimana harga mulai turun Ya itu ternyata sedang terjadi Distribusi oleh broker asing yang sudah akumulasi dari September 2021 Ya Ini dari sisi bandar Merlogi ya teman-teman ya Jadi ini mungkin bisa sedikit memberi gambaran Kenapa harganya turun terus dari bulan Mei ya Karena bandarnya lagi buang teman-teman ya Dan ini di sini bandar broker asing teman-teman ya Oke ini dari sisi bandar Merlogi ya teman-teman ya Kita akan bahas secara teknikalnya teman-teman ya BRI ya ini grafiknya sama ya Dari uptrend teman-teman ya Kita cek dari uptrend ya Harganya di atas MA50 dan MA200 Kemudian MA50 di break ya Tepat pada saat bulan akhir April teman-teman ya Tepat pada saat tadi bandar ini teman-teman ya Nah tepat pada saat 28 April ini Ya bandar mulai taking profit Mulai buang barang Di sini break MA50 ya Hampir menuju ke MA200 Namun di sini dia sideways Dan akhirnya bulan Juli dia break MA200 Jadi ini sebentar lagi bersilangan Artinya apakah kalau bersilangan akan menjadi downtrend teman-teman ya Jadi ini kecenderungannya secara teknikal Sedang downtrend ya teman-teman ya Arahnya sedang turun nih teman-teman ya Ini memang ada koreksi sedikit ya Karena ingat setiap penurunan pasti ada koreksi ke atas sedikit ya Dan ini kalau misalnya Turun lagi teman-teman ya Dia akan berpotensi menuju ke 3940 Atau kalau teman-teman Peaknya di hari ini harga 4110 Teman-teman bisa minus 3,98% Namun kalau misalnya ternyata Bandar memutuskan untuk akumulasi lagi Maksudnya mengakumulasi lagi Bisa jadi dia akan berhenti tepat di 4240 Atau bisa tembus lagi ke sini teman-teman ya 4360 teman-teman ya Kita nggak ngerti ya Apakah ini akan dinaikan ke sini dulu Karena biasanya Kalau lagi turun pasti akan ada koreksi teman-teman Cuman kita nggak tahu Seberapa besar kenaikan koreksinya Turun pasti ada koreksi Turun ada koreksi teman-teman ya Ini belum mencapai titik Ini belum mencapai titik Resistennya yang ini teman-teman ya Apakah yang sini akan mencapai titik resistnya Kita nggak tahu Ya Jadi kita Membatasi ini aja teman-teman ya Membatasi kerugian Kalau misalnya dia sampai jebol 3940 ke bawah Kemungkinan ya akan turun terus teman-teman ya Oke ini dari sisi Analisa teknikalnya teman-teman ya Ini dari sisi likuidasinya Likuiditasnya Per hari teman-teman ya Selama satu bulan terakhir Itu Saham BPRD diperdagangkan di 141 juta Lembar saham Atau kalau kita kalikan di harga saat ini Sehari itu transaksinya 580,9 miliar Jadi ini cukup likuid ya teman-teman ya Oke mungkin sampai disini dulu video kami Terima kasih Sudah menonton sampai habis Dan dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share Sampai jumpa pada video kami yang berikutnya Sampai jumpa pada video kami yang berikutnya